Intro Belakangan muncul kabar terkait dengan matan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut memiliki utang senilai 50 miliar rupiah pada Sandiaga Uno Terkait dengan kabar ini, Partai Demokrat dan Nasdem telah angkat bicara Mereka menyatakan untuk enggak menanggapi hal yang bersifat personal Tanggapan dari Nasdem disampaikan oleh Wasek Jendai PP Nasdem Herwami Taslim saat dikonfirmasi pada minggu 5 Februari Sementara itu, jurubicara Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan pihaknya tak ingin menanggapi hal tersebut Demokrat disebut oleh Herzaki masih fokus pada ide atau gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti yang ditekankan oleh Sang Ketua Umum Agus Harimuti Yodoyono atau AHY Lebih lanjut dikatakan oleh Herzaki, sesuatu hal yang diliangkan pada Anies semenjak ditetapkan sebagai calon presiden adalah bentuk upaya untuk mendegradasi Sebagai mana diketahui Nasdem, Demokrat dan PKS sudah sepakat membentuk koalisi perubahan dan mengusung Anies sebagai calon presiden Kabar terkait utang Anies Pasudan kepada Sandiaga pertama kali disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa Hal tersebut disampaikannya dalam podcast milik Akbar Faizal di kanal Youtubenya Erwin menyebut utang senilai 50 miliar rupiah itu terkait dengan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017 Sss Sss Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya